Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring indonesian. SCBS, SBS, 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 SBS Radio. Nah dalam kesempatan ini saya akan berbicara dengan Bapak Sulistiawan Wibisono, yaitu Presiden Diaspora Indonesia Dunia. Namun kali ini beliau berbicara sebagai event director dari acara Hari Raya Vande yang akan diselenggarakan oleh perwira. Terima kasih sekali Bapak Iwan Wibisono. Dan Bapak itu Hari Raya Vande itu diselenggarakan oleh perwira ya Bapak? Betul, perwira itu organisasi yang sudah lama di Melbourne untuk orang-orang Indonesia di negara bagian Victoria. Nah itu bagaimana nanti pelaksananya? Hari Raya Vande kita laksanakan pada tanggal 27 April di Prane Square. Jadi Ibu Sri kalau tahu sabab di Melbourne sekitar Sotiara Malfon ada sabab namanya Prane. Nah di situ ada satu venue yang lumayan baru, masih setahun dua tahun gitu baru dibuka. Nah kita akan menggunakan venue tersebut untuk perayaan Hari Raya sama-sama. Ini kalau saya amati perwira itu selalu berpindah-pindah ini ya acaranya. Karena kalau tidak keliru tahun lalu itu kan di Sotiara itu. Itu tahun 2022 Bapak Ibu Sri, sudah hampir dua tahun yang lalu. Ada di Yarawan, itu kan ada seperti atrium di antara dua pembangunan bertingkat. Kita di itu. Nah untuk kali ini kita tidak di Prane Square. Maksud saya itu seperti Ika Wiria kan bukan selalu, tapi di community center, di Mount Waverley atau di arah Mount Waverley. Nah perwira itu justru malah seolah-olah seperti lintang alih ke sana kemarin. Nah ini apakah ada tujuan tertentu? Artinya itu memang sengaja supaya tidak di satu tempat sehingga bisa lebih mempromosikan dari apa yang dikerjakan. Betul Ibu. Jadi kita ingin ekspresurnya lebih gede, lebih meluas. Pertama kita itu tidak hanya mengundang atau mengajak masyarakat Indonesia, tapi ke masyarakat multicultural. Jadi kita juga pelaksananya nanti kita meligotkan beberapa masyarakat multicultural. Baik itu yang berjualan, baik itu yang akan performance, dan yang akan merayakan. Karena kita merayakan hari raya ini kan untuk semua komunitas, apapun itu backgroundnya, apapun itu agamanya. Itu yang akan kita coba. Dan kita juga mendapatkan sambutan untuk bekerjasama dengan Toninton City Council. Jadi menggandeng City Council setempat itu maksudnya? Betul, iya. Nah tadi Pak Iwan sudah mengatakan ya orang yang jualan, orang yang melakukan pertunjukan dan sebagainya. Berarti ini acaranya beragam ya? Betul, betul beragam Ibu. Selain pertunjukan, ada yang menjual makanan, ada yang menjual barang, atau makanan-makanan yang sudah kering seperti kue dan lain sebagainya. Nanti akan juga diselenggarakan ini. Kita akan encourage yang datang itu pakai tradisional dress ya. Jadi bagian-bagian tradisional mereka dari berbagai macam bangsa. Dan akan kita lombakan di situ. Yang terbaik akan mendapat hadiah. Jadi best national dress masing-masing itu maksudnya? Betul, iya Ibu. Nah, tentang makanan itu berarti banyak stall-nya itu? Untuk stall, kita ada empat ibu yang sudah konfirmasi stall makanan. Semuanya dari Indonesia begitu? Selama Tara ini yang sudah masuk empat stall makanan semuanya dari Indonesia. Pak Iwan, acara ini sebetulnya itu kan bukan hanya acara temu begitu saja, atau acara untuk bikin semacam fair. Artinya itu orang datang terus bisa beli makanan, bisa nonton apa. Tapi ini kan tujuannya kan juga merayakan atau silaturahmi begitu kan ya? Betul, betul. Selain silaturahmi dengan teman-teman atau komunitas yang sudah saling mengenal, kita itu ingin membangun chemistry Ibu dengan komunitas-komunitas yang lain. Makanya peren itu kan masyarakatnya cukup beragam Ibu. Dari sisi salusul ya. Dan itu tempatnya terbuka. Jadi selain dengan kita yang merayakan, juga kepada orang-orang yang ingin tahu budaya satu sama lain. Begitu, Bu Sri. Kalau saya perhatikan dari acara-acara yang dilakukan oleh perwira selama ini, itu sudah tidak lagi misalnya, terus, oh ini ada pertemuan perwira di gedung apa? Dulu kan perwira mempunyai itu suatu gedung yang di daerah Berwood misalnya. Oh iya, iya, iya. Terus, sati festival itu yang seolah-olah itu pesertanya adalah orang-orang dari Indonesia atau asal Indonesia. Nah, tapi akhir-akhir ini, ini perwira itu lebih branch out begitu. Mengembangkan sayap ya seolah-olah walaupun itu acara Indonesia seperti halal bihalal ini atau acara apa, tapi itu juga dibuka untuk masyarakat yang lain. Nah, betul. Jadi selama ini perwira itu dari awal ya. Sejarahnya itu kan sudah meranik setiap tahunnya itu ada beberapa acara Ibu. Yang sudah rutin itu sati festival. Kemudian food and trade festival dan juga hari raya. Nah, untuk food and trade festival kita arahkan ke arah yang lebih besar skupnya Ibu. Jadi selain melibatkan masyarakat Indonesia yang di Melbourne atau di negara bagian sektornya, kita juga ingin melibatkan orang-orang Indonesia dari Indonesia-nya Ibu. Jadi kita sebagai diaspora itu untuk bisa berkolaborasi mengembangkan produk-produk dari Indonesia untuk bisa masuk di Australia. Makanya perwira itu menyelenggarakan Indonesian Modest Fashion Week yang ikut serta itu semuanya desainer-desainer dari Indonesia. Ini sudah tahun kedua. Nah, kemudian sati festival untuk yang tahun kemarin kan kita kolaborasikan dengan Modest Fashion Week yang tahun 2023. Nah, tahun ini kita kolaborasikan dengan food and trade festivalnya. Kita selenggarakan di Queen's Bridge, di tempat yang terbuka. Karena ini kita nanti apa namanya ingin lebih punya exposure dengan masyarakat luas. Nah, rencana juga sati festival kita selenggarakan di bulan November tahun ini, Ibu. Selain nanti pada bulan Juli, perwira juga mengadakan ini, Ibu. Kalau tahun kemarin kan Ibu nonton Adi Andi Lumut ya, Ibu ya. Nanti drama teaternya juga akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juli mengambil cerita Putri Campa. Jadi ini, ya katakanlah perwira mengembangkan sayap itu. Jadi, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai? Tujuan utamanya tetap, Ibu, untuk mempromosikan budaya Indonesia. Kemudian untuk menjaga dan mengembangkan tali siturahmi antar masyarakat Indonesia di Melbourne dan negara bagian Victoria. Tapi juga mengembangkan kepada komunitas-komunitas lain. Nah, seperti contohnya nanti pada penyelenggaraan drama teater itu, kenapa kita mengambil cerita Putri Campa? Karena dalam penyelenggaraannya dan pelaksanaannya nanti yang terlibat dari sisi produksi dan pemain-pemain teaternya itu ada dari Cambodia, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Malaysia, ada juga yang dari Singapura, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih luas. Meskipun yang mendirect dan yang mengemas tetap, mayoritas masih orang Indonesia. Berarti jika demikian, pasti nantinya bahasa yang digunakan bahasa Inggris, ya? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit juga ada bahasa Jawanya. Bukan, maksud saya kalau bahasa Inggris itu berarti kemungkinan, jadi full force, begitu loh. Dalam arti orang-orang yang bukan orang Indonesia itu akan dapat lebih menikmatinya. Dan juga kita mempromosikannya kan juga akan lebih luas lagi, itu maksud saya. Betul, betul ibu. Iya. Jadi kita itu yang namanya mengenalkan budaya Indonesia itu tidak cukup hanya kita ini. Tapi mereka itu minta dilibatkan, bu. Apalagi masyarakat yang dari ini ya, teman-teman kita yang dari Southeast Asian countries, yang backgroundnya dari negara-negara Asia Tenggara itu, waktu nonton kemarin, mereka langsung memberikan masukan dan langsung ikut bergembira, ikut merayakan juga. Nah salah satu ini yang memberikan statement itu, yang sekarang menjadi komisionernya, care woman-nya Victoria Multicultural Affairs, di pemerintah negara bagian Victoria itu, mereka sangat salut sekali. Katanya ini kan kerjaan komuniti, tapi kok bisa dikerjakan... Oleh satu komunitas. Iya, pekerjaan komunitas tapi dikerjakan secara serius malah terlihat profesional, begitu menurut dia. Tanpa ada banyak bantuan dari pemerintah negara bagian Victoria, beliau ngomong begitu. Berarti untuk kesempatan yang akan datang itu, ini tidak ada jeleknya untuk minta bantuan kepada pemerintah negara bagian itu. Jadi tujuan akhirnya kan masyarakat yang kohesif, kan begitu kan itu? Betul. Kalau ini, Bu, ya, kita usahakan perwira itu bisa dijalankan. Bantuan itu seperti suplemen, Bu. Tapi kalau seperti makanan sehari-hari itu, itu harus sudah bisa tertutupi secara lain. Ini pemasukan dan pengeluaran itu diusahakan bisa seimbang. Kalau bisa sih lebih. Kalau ada bantuan pemerintah, nah itu bagus, itu namanya suplemen. Kalaupun tidak, tetap harus bisa jalan. Selama ini bagaimana dengan keanggotaan dari perwira itu sendiri? Keanggotaan selama ini kan banyak, Bu. Berdirinya kan tahun 1981, ya. Nah itu apa namanya, keanggotaannya sudah kemana-mana. Dan dari sisi ini kan tidak pernah apa, Bu, ya. Tidak pernah gugur satu anggota. Kalau sudah pernah menjadi anggota, itu menjadi anggota seterusnya. Cuman yang aktif memang tidak terlalu banyak. Mungkin tidak lebih dari 10 atau 15-an orang begitu. Cuman yang aktif sekarang itu ya lumayan aktif. Malah saya bilang itu lumayan hiperaktif. Dari saya ceritakan tadi, dalam setahun ini sudah ada berapa kegiatan untuk perwira. Nah itu untuk keanggotaannya itu sendiri, itu bagaimana? Apakah terbuka juga misalkan untuk orang-orang, di luar diaspora Indonesia yang misalnya, aduh aku tertarik. Terus boleh atau tidak aku masuk begitu? Begini, istilahnya ini diaspora, Ibu, ya. Jadi masyarakat komunitas Indonesia. Baik itu yang masih warga negara Indonesia, maupun yang sudah menjadi warga negara Australia. Jadi begini, kita melihatnya itu dari keindonesiaannya. Itu untuk keanggotaannya ya. Artinya harus ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Artinya itu begitu. Tetapi kalau misalkan seperti ini, katakanlah Hari Raya Fande nanti tanggal 27 April itu, terus ada orang, eh bisa nggak aku ikut membantu? Begitu, nah itu boleh kan? Walaupun... Jadi mereka hanya saja tidak bisa menjadi anggota tetap, itu ibaratnya begitu. Tapi kalau mau membantu dan mau aktif, ikut aktif, ya dipersilahkan. Itu bagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Bisa masuk, Ibu, meskipun yang tidak punya background Indonesia, tapi punya ketertarikan dengan Indonesia, bisa menjadi anggota. Ada salah satu, apa namanya, sistem yang bisa mengakomodasi mereka. Saya lupa nama keanggotaannya, gitu. Mungkin anggota istimewa atau apa, gitu. Iya, iya. Semacam itu. Iya, semacam itu. Berarti tidak menutup kemungkinan bagi orang lain, dari komunitas lain untuk masuk, itu masuk saya. Iya, tidak menutup kemungkinan, Ibu. Pak Iwan, ini untuk tanggal 27 nanti itu, Hari Raya Fande itu, yang di Peren Square, tadi dikatakan kan ada pertunjukan-pertunjukan, Nah, apakah ini dari lokal, artinya dari Melbourne atau Victoria saja, atau apakah ada artis-artis dari, misalnya dari Indonesia? Oh, semuanya lokal, Ibu. Kalaupun ada yang datang dari Indonesia, itu akan ikut memeriahkan, itu ada dua desainer ya, dari Indonesia. Kemarin juga ikut di Indonesian Modest Fashion Week, mereka akan datang lagi, dua orang ini, Mas Eko Chandra dan Mas Rama. nanti untuk yang mangkanya, kita ada kontes pakaian nasional, nah, itu mereka yang akan mengatur dan mempersiapkan, yang akan menjadi jurinya. Berarti akan ramai sekali. Nah, Pak Iwan, terima kasih sekali, yang sudah memberikan penjelasan ini, atau ya pengarahan lah, tentang apa yang akan terjadi, atau apa yang akan dilaksanakan, pada tanggal 27 April nanti, di Peren Square, yaitu Hari Raya Fande Perwira. Sukses, Pak Iwan, dan sampai jumpa, tanggal 27 nanti. Ya, terima kasih, Pusri. selamat menikmati sukai, berbagi, komentar ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook